Kecelakaan yang melibatkan dua minibus dan satu motor ini terjadi di jalan utama Bontang, Samarinda. Tempatnya di depan Koramil, Samarinda Utara, Kamisia. Ini menyebabkan mobil merah bernomor polisi KT1745NW rusak bagian depannya. Sedang Toyota Avanza, nomor polisi KT1482KL rusak di bagian depan dan belakang. Pengemudi mobil Toyota Avanza, Ismail mengaku dirinya saat itu dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Tiba di lokasi kejadian, sebuah mobil berwarna merah tiba-tiba keluar dari jalur dan terus melaju hingga menabrak mobilnya. Sementara sepeda motor yang di belakangnya tidak sempat menghindar, hingga akhirnya menabrak bagian belakang mobilnya. Sementara sepeda motor yang di belakangnya tidak sempat menghindar, mengambil jaru bapak ya. Di mobil bapak ada berapa orang pak? Tidak ada orang. Saya sampai sendiri ya? Iya. Kalau mobil merah? Sendirinya juga. Sendirinya juga. Nah ada motor di belakang pak? Ceritanya pak? Nah saya motor di belakang, enggak ngerti saya. Oh artinya nyundul bapak ya? Iya. Nyundul bapak. Pak ada luka atau apa pak? Tidak ada, cuma... Kaget pak ya? Kaget aja. Rencana mau kemana nih pak? Rencana kan saya mau aneh itu. Adik saya kan kejatuhan kayu di Merawau. Oke. Pak kesini nanti ketemu di rumah sakit. Ketemu di rumah sakit? Iya. Penyebab kecelakaan masih diselidiki unit lakang lantas Polresta Samarinda. Sementara pengendara motor berjenis kelamin perempuan harus dilarikan ke rumah sakit karena terluka. Iswanto melaporkan dari Samarinda.